KAPAL IKAN VIETNAM Kapal ini telah dimodifikasi dan memiliki bunker atau tempat penyimpanan BBM Dari hasil pemeriksaan sementara, kapal ini adalah kapal suplai BBM untuk kapal-kapal ikan Vietnam yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia Natuna Laksamana pertama Irwan Shah Komandan Gugus Tempur Kormada 1 mengatakan pada saat ditangkap kapal ini berusaha menghindar dengan cara mematikan semua penerangan di kapal Irwan Shah menjelaskan awalnya petugas merasa kecuriga kemudian melakukan pengerjaran sambil berhasil menangkap kapal tersebut di bibir pantai Kita menangkap kapal penampung, kapal penampung, kapal tanpa nama itu mengangkut bahan bakar Terus kemudian kita terus cekkan bahwa menerima dari kapal apa akhirnya dituju kapal ini, metenggo ini Jadi diduga memang ini melakukan kegiatan ilegal berkaitan dengan migas Guna pemeriksaan lebih lanjut, kapal peserta muatan dan 4 ABK diserahkan ke Lanal Batam untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia Dari Batam, Kepulauan Riau, Paskal Riyang Hepat melaporkan Terima kasih telah menonton!